BABY BUS Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat robok, mengakibatkan kerugian besar. Aku Arsitek Kiki, apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Bangunan rumah sakit Siapkan pelat dasar bantalan Tuangkan semen ke dalam sangkar penguat baja untuk membuat fondasi tiang yang kokoh. Untuk penpodang tidak membuat topasi tiang juga sudah diper��. selamat menikmati waktunya untuk memasang bantalan pemisah gempa pastikan semua skrup dikencangkan fondasi sudah dibangun bantalan pemisah gempa karet yang lembut dan fleksibel ini bekerja untuk memisahkan rumah dari tanah saat gempa terjadi bantalan pemisah akan berubah bentuk untuk memisahkan rumah dari guncangan tanah dan menjaga agar rumah jauh lebih aman pilih bangunan rumah sakit wow rumah sakit sudah dibangun oh kita juga harus membangun helipad selamat menikmati dengan helipad helikopter akan dapat mengantarkan pasien ke rumah sakit lebih cepat bangunan tahan gempa dan bangunan biasa apa perbedaannya saat terjadi gempa geser tombol dan periksalah gempa kecil tetap utuh saat terjadi gempa kecil gempa sedang kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang gempa besar tidak akan roboh saat terjadi gempa besar kerja yang bagus wow bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali menakjubkan terus maju jembatan kita akan membangun jembatan di sini namun fondasi bawah air ini lunak sekali kita harus memperkuatnya terlebih dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanah fondasi lunak di bawah air tancapkan fondasi tiang ke dalam tanah yang lunak hingga ke batuan dasar untuk membuatnya kokoh hasilnya dermaga akan berdiri di dalam air dengan kokoh saat ini kita harus memasang bantalan pemisah gempa di antara dermaga dan dek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang ayo kita bangun deknya selamat menikmati 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 hubungkan dek dan tiang dengan kabel kawat agar jembatan menjadi lebih kokoh jembatan sudah dibangun, jembatan yang indah apakah jembatan yang kita bangun cukup kokoh selama gempa? ayo kita periksa dengan menyapu tombol gempa kecil tetap utuh saat terjadi gempa kecil gempa sedang kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang gempa besar tidak akan roboh saat terjadi gempa besar kerja yang bagus wow, bangunan tangan berapa yang kamu bangun kokoh sekali menakjubkan terus maju mall ada beberapa baja yang bengkok gunakan mesin ini untuk meluruskan baja terlebih dulu menikmati selamat menikmati ayo kita buat dinding geser tabung inti terlebih dulu selamat menikmati dinding geser tabung inti berada di tengah gedung ini dibuat dari beton yang diperkuat bukan dari batu bata struktur dinding geser dapat menahan gaya menyamping dan memiliki kapasitas tahan gempa yang kuat tuangkan beton ke dalam lempeng lantai selamat menikmati tuangkan beton secara merata lantai sudah jadi lantai terlihat bagus mal ini masih kekurangan papan iklan yang berkilau wow ini mal yang indah kerja yang bagus bangunan dengan penguatan terhadap gempa dan bangunan tanpa penguatan terhadap gempa apa perbedaannya saat terjadi gempa? geser tombol dan periksalah gempa kecil gempa selamat menikmati gempa kecil Menakjubkan, terus maju. Bangunan sekolah Putar kenop untuk mengerakkan platform kerja udara ke atas. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati sekarang ayo kita mulai memahat bagian-bagian kayu gunakan amplas untuk menghaluskan kayu yang kasar berikan cat tahan air agar kayu kokoh dan tahan lama selamat menikmati terima kasih ayo kita rakit struktur penyangga atap selamat menikmati ini adalah struktur penyangga atap struktur ini disusun bersama dengan 3 bagian kayu bagian-bagian kayu tidak dikencangkan satu dengan lainnya menempatkan struktur penyangga atap di antara atap dan pilar bukan hanya menopang dan menstabilkan struktur seluruh rumah tapi juga menyerap beberapa gelombang kejut dengan perubahan bentuk selama terjadi gempa yang mengurangi resiko runtuh pilih atap yang kamu sukai tambahkan semen tambahkan semen ayo kita letakkan beberapa ubin di atas atap lalu cat pilarnya lalu cat pilarnya wow pavilion kayu telah dibangun cantik sekali bangunan dengan sambungan purus serta lubang dan bangunan biasa apa perbedaannya saat terjadi gempa geser tombol dan periksalah gempa kecil tetap utuh saat terjadi gempa kecil gempa sedang kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang gempa besar tidak akan roboh saat terjadi gempa besar kerja yang bagus wow bangunan tahan tempa yang kamu bangun kokoh sekali menakjubkan terus maju vila ayo kita bangun tembok bata terlebih dulu selamat menikmati kiki semain yang berlebih bengkokkan kolom baja dengan cincin baja kencangkan di tempatnya dengan kawat baja selamat menikmati kita semakin selamat menikmati semakin kak TOK Ayo kita pasang cetakan. Isi sangkar penguat baja dengan beton untuk membuat kolom konstruksi yang kokoh. Isi sangkar penguat baja dari balok dan sangkar penguat baja kolom harus dihubungkan saat membangun setiap lantai. Berikutnya, tuangkan beton untuk membuat kolom konstruksi balok cincin yang kokoh. Hasilnya, rumah menjadi lebih kokoh dan lebih tahan gempa. Pilih atap yang kamu sukai. Lalu, pilih warna untuk mengecat dinding. Bila sudah dibangun, kerja yang bagus. Bangunan dengan kolom struktur balok cincin dan bangunan tanpa kolom struktur balok cincin. Gempa kecil Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tanpa gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan, terus maju. Bangunan pabrik Taukah kamu di mana lokasi yang lebih aman untuk membangun rumah? Apakah di kaki bukit? Atau di tanah yang datar? Itu benar! Rumah yang dibangun di kaki bukit dapat tertimbun tanah longsor saat gempa terjadi. Rumah harus dibangun di lokasi yang aman. Ayo kita mulai menggali. Terima kasih telah menonton! Sekarang, ayo kita isi dengan lapisan beragam jenis bahan. Kita masih membutuhkan beberapa beton untuk mengisi lubang fondasi. Ini adalah pengaduk beton. Ayo kita buat beberapa beton. Tambahkan bahan baku terlebih dulu. Batu Masukkan semua ke dalam mesin pengaduk. Pasang pipa selang untuk menambahkan air ke dalam mesin pengaduk. Ayo kita mulai mengaduk beton. Ayo kita mulai mengaduk beton. Tuangkan beton dan fondasi akan menjadi kokoh. Kerja yang bagus. Beri bangunan pabrik. Wow, pabrik sudah dibangun. Kerja yang bagus. Bangunan dengan fondasi yang dimodifikasi dan bangunan tanpa modifikasi fondasi. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar Tidak akan robo saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tanpa gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Gedung Pencakar Langit Kita akan memerlukan beberapa komponen baja untuk membangun gedung pencakar langit. Angkat beberapa komponen dari tanah. Pilih komponen baja menurut bentuknya. Ikat komponen baja menjadi beberapa bundel. Angkat komponen baja untuk membangun atap gedung pencakar langit. Geser tuas ke kiri dan kanan untuk meletakkan komponen baja di tempat yang benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pukul komponen baja dengan palu untuk menyejajarkannya. Terima kasih telah menonton! Sekarang, ayo kita bangun penghalang angin yang sangat besar di puncak bangunan. Tarik pegangan untuk mengerek bola besi. Kencangkan sekrup untuk mengencangkan bola besi di tempatnya. Terima kasih telah menonton! Sekarang pasang penghalang kecil untuk menghubungkan bola besi dengan fondasi Putar kunci pas untuk mengencangkan sekrup Bola besi penghalang angin sangat besar dan berat Beratnya sama dengan 132 gajah Pasangkan di bagian puncak gedung pencakar langit Selama terjadi angin topan atau gempa bumi Bola besi ini akan mengayun dari sisi ke sisi Sehingga gedung pencakar langit lebih kokoh dan tidak terguncang Wow gedung pencakar langit ini terlihat sungguh megah Bangunan dengan pengukuran pengurangan guncangan dan tanpa gempa kecil Tetap utuh saat terjadi gempa kecil Gempa sedang Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang Gempa besar Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar Kerja yang bagus Wow bangunan tanpa gempa yang kamu bangun kokoh sekali Menakjubkan Terus maju Bisakah kamu menempatkan bangunan pada zona yang cocok dari intensitas pembentengan gempa? Zona pembentengan tingkat 9 Zona pembentengan tingkat 8 Zona pembentengan tingkat 7 Zona pembentengan tingkat 6 Sekarang ayo kita bangun rumah yang kokoh agar tetap aman meski saat gempa terjadi